Terima kasih Salam Pestari, perkenalkan nama saya Sari Jambian, Teksapala Angkatan 25 Teman-teman sekalian, tau gak sih apa itu organisasi pecinta alam? Nah, di SMKN 1 ini, ada loh organisasi pecinta alam yang biasa disebut Teksapala Mau tahu lebih lanjut tentang Teksapala? Simak video ini sampai habis ya Teksapala Teksatuk Cintala Berdiri sejak 26 Maret, 1990 Dilesmikan oleh Dr. R. Suryajan Sebagai penggina Teksapala Bertempat di R. Jukidah Sukabumi Jawa Barat Dengan dukungan palasi SMA N1 Jakarta Hingga akhirnya Dipilihlah Ketua umum pertama Teksapala Iwan Yuliantoro Inilah Teksapala Nah, sudah lihat kan sejarah singkat Teksapala Mau tahu lebih lanjut tentang Teksapala Berikut ada foto serta video tentang beberapa kegiatan yang ada di Teksapala Di Teksapala kita memiliki dua divisi Yaitu ada mountaineering atau gunung hutan Dan ada juga climbing atau yang biasa disebut panca tebing Mountaineering adalah suatu kegiatan atau olahraga yang dilakukan di alam bebas untuk tujuan tertentu Sedangkan climbing itu adalah kegiatan olahraga pembelajatan tebing dengan penguasaan teknik dan peralatan khusus Di dalam Teksapala banyak acara atau kegiatan yang dilakukan Antara lain Ada yang namanya pendidikan Teksapala Yang terdiri atas dia tahapan Pertama, ada yang namanya pendidikan dasar atau yang biasa disebut dengan Dikdas Dikdas adalah tahapan pertama pendidikan calon anggota untuk pengenalan lebih dalam tentang Teksapala Dan untuk pengenalan alam bebas Kedua, ada yang namanya orientasi mental dan fisik atau yang disebut dengan Ormensik Di tahap Ormensik ini kita dilatih untuk memperkuat mental serta fisik kita Dan yang terakhir, ada yang namanya pelantikan yaitu tahapan di mana calon anggota Teksapala dilantik untuk menjadi anggota Teksapala Ada family camp Teksapala yang diikuti dari alumni hingga BPH baik dari angkatan pintis hingga angkatan yang paling muda Perayaan ulang tahun Teksapala Ada bukber Teksapala Lalu, ada kegiatan pemantapan divisi Kegiatan WCC atau World Climbing Competition Ekspedisi Gunung Kerinci Tapak Mahameru Dan pendakian masal Serta, Teksapala juga mengadakan acara bakti sosial, bersih pantai, dan peduli lingkungan Serta, masih banyak lagi aktivitas atau kegiatan seru lainnya yang dari Teksapala Gimana nih? Udah kebayang kan? Organisasi Teksapala itu kayak gimana? Itu hanya beberapa foto dan video dari kegiatan Teksalo Masih banyak lagi yang lainnya Cukup sekian video kali ini Jangan lupa like Dan jika ada pertanyaan, komen di bawah ya Salam Rimba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih banyak semuanya Bapakku tak mau Si Bapakku tak mau Masih banyak bapakku